Intro Biasa berhubungan 8 kali sehari dengan Galih Ginajar Kini Barbie Kumalasari bilang, pegang tangan cukup Artis peran Barbie Kumalasari pernah mengaku pada awal menikah mampu berhubungan dengan sang suami Galih Ginajar hingga 8 kali sehari Kini Galih Ginajar tengah mendekam di penjara atas kasus vlog ikan asin Barbie Kumalasari mengaku hanya bisa berpegangan tangan dengan sang suami Dikutip tribunwow.com dan wartakotalife.com selasa 30 Juli 2019 Setelah artis peran Galih Ginajar di penjara Barbie Kumalasari mengaku kesepian selama berada di rumah Ya kesepianlah pasti di kamar Sama, Galih juga begitu Ucap Barbie Kumalasari pada Senin 29 Juli 2019 Sebelumnya pasangan suami istri tersebut memang terbiasa selalu bersama Bahkan keduanya juga selalu mendatangi lokasi syuting bersama Kini Barbie Kumalasari terpaksa berpisah dengan Galih Ginajar Karena kasus vlog ikan asin yang menjerat mantan suami virus Arafik tersebut Barbie Kumalasari mengaku sering mengunjungi rutan Polda Metro Jaya Untuk menemui sang suami dan mengobati rindu Ya obati kerinduan setiap harilah besuk Senin sampai Kamis Karena Jumat sampai Minggu tidak bisa besuk Ucap Barbie Kumalasari Ia kemudian menceritakan kondisi Galih Ginajar Yang selalu khawatir dengan dirinya Tiga hari gak besuk juga Galih kangen sama aku Dia nanyain kondisi aku dan aktivitas aku Ujar Barbie Kumalasari Barbie Kumalasari yang terbiasa berhubungan secara intens dengan Galih Ginajar Mengaku mengobati rasa rindunya hanya dengan perpegangan tangan saat membesuk Ya paling besuk setiap hari Dan pegangan tanganlah saat besuk itu sudah cukup Ucap Barbie Kumalasari Barbie Kumalasari mengatakan Galih Ginajar memang sering was-was karena tidak bisa mendampingi sang istri bekerja Jadi lebih was-was Aku aja was-was apalagi dia Bini gue gimana ya Ucap Barbie Kumalasari Galih Ginajar kini terpaksa mendekam di penjara karena tercerat kasus vlog Ikan Asin Dalam vlog itu Galih Ginajar mengungkap Hubungan badan yang pernah dilakukan dengan mantan istrinya yaitu Virus Arafik Vlog tersebut diunggah di channel Youtube milik pasangan selebriti Reutami dan Pablo Benua Karena vlog itulah Virus Arafik melaporkan Galih Ginajar Reutami dan Pablo Benua dengan tuduhan pencemaran nama baik Dikutip dari tribunwow.com Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini Terima kasih telah menonton!